Hai Sobat Flash, Goa memang mempunyai karakteristik bermacam-macam. Semuanya memiliki keindahan masing-masing yang membuat takjub banyak orang. Biasanya Goa yang dirasa kamaannya baik, akan digunakan sebagai tempat wisata umum. Baru-baru ini viral di media sosial, video yang menunjukkan emas menempel di dinding Goa, di Delhi Serdang Sumut. Goa tersebut terletak di kecamatan Hulu, dan dikenal dengan sebutan Goa Toa Delapan Putri. Dalam video itu diperlihatkan banyak serpihan-serpihan yang berkilau mirip emas, yang menempel di dinding Goa. Menurut kepercayaan warga setempat, emas tersebut tidak boleh diambil, karena Goa tersebut adalah Goa yang disakralkan. Video tersebut menuai banyak pertanyaan dari netizen. Banyak yang mengatakan lokasi tersebut harus dilindungi dari investor, agar tak mengambil emas dari Goa itu. Menyikapi hal itu camat setempat, membantah warna kuning di dinding tersebut adalah emas. Beliau juga menjelaskan, memang Goa tersebut banyak dikunjungi warga. Namun belum ada yang menyebutnya adalah emas, jika ada pasti akan membuat warga heboh sejak lama, apalagi jika melihat lokasinya yang dekat dengan pemukiman warga. Warnanya yang menyerupai memang kerap disebut mirip emas, tapi sebenarnya itu adalah mineral pirip. Mineral ini hanyalah logam biasa. Mineral ini terbentuk karena ada reaksi unsur besi dengan sulfur atau belerang, sehingga menghasilkan warna yang mirip emas tersebut. Sebagai informasi, Goa itu terletak di dekat sumber air panas, yang banyak mengandung sulfur. Goa Tao VIII ini juga dekat dengan Danau Linting. Danau ini merupakan danau yang sangat indah di sumut. Danau ini terbagi menjadi beberapa tempat dan konon menurut warga setempat, dulunya adalah tempat mandinya delapan putri. Kini danau ini disakralkan oleh warga setempat, karena diyakini airnya dapat menyembuhkan segala penyakit. Nah Sobat Flash, gimana pendapat kalian? Demikan berita kali ini, saya informasikan. Terima kasih telah menonton!